Oke teman-teman, hari ini perdana selamat datang di segmen terbaru kita brand new, yaitu Kega Bertanya. Tapi itu pakai acara lain kita ganti, oke tagline-nya. Kega Bertanya, Malu Bertanya, Sesat Jalan. Oke, mungkin teman-teman pada bingung ya, ini sebenarnya Kak Yuriko ngapain ya? Oke, Kakak akan menjelaskan ya, Kega Bertanya itu apa teman-teman? Sesederhana mungkin ya, seperti Rumah Makan Padang ya, Kega Bertanya itu adalah teman-teman jadi bisa menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman nih mulai bingung gitu, mulai bingung jawab A atau B ya. Teman-teman bisa tanya di IG kita, boleh DM, komen di Youtube, boleh di breakout room nanti teman-teman tanya peminanya, langsung kita akan tampung ya, kita sebarkan ke pihak yang berwajib, oke? Ya, enggak, kita akan jawab ya teman-teman ya, kita akan jawab dengan semaksimal mungkin. Nah, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaannya masuk ke dalam kantong saya, oke? Nah, hari ini Kakak akan mengundang, seseorang yang sangat spesial, pokoknya kemampuan menjawabnya sudah terverifikasi. Dia begitu luar biasa, centang biru. Ini mantap sekali ya teman-teman ya, tokoh ternama di Kega ya, saking ternamanya kehadirannya mungkin tersembunyikan, identitasnya rahasia ya, untuk itu kita akan membuka rahasianya, ini dia, Kak Kayos. Halo, Kak Kayos, mantap nih, cuaca cerah ya, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman ya, kita akan melihat beberapa pertanyaan, sudah ada, Kak Kayos bisa ya, menjawabnya ya? Puji Tuhan, sudah siap ya, oke, nah, oke, pertanyaan pertama dari Michael semakin di depan ya, oke? Siap ya, Michael semakin di depan ya? Adalah pokoknya ya, nah, pertanyaan pertama, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia mau jadi manusia, Kak Kayos? Waduh, ini pertanyaannya menarik ya, ya betul. Yuriko ya, Tuhan yang sudah punya kedudukan tertinggi, ngapain dia turun ini jadi manusia? Kenapa ya? Benar juga, nah, kalau menurut Alkitab, oke, sorry, sebelum Kakak lanjutin, Kak Yuriko, kita perlu tahu dulu ya, Apa tuh? Firman Tuhan itu sebetulnya bisa ditafsirkan beberapa arti, jadi ketika kita baca firman itu, penafsiran orang-orang atau pemahaman orang-orang bisa beda. Iya. Nah, setiap jawaban kita ini, pastinya harus sesuai dengan nilainya gereja kita ya, yaitu abaluf, pale. Justru supaya teman-teman itu bisa sama gini pemikirannya. Betul, mungkin apa yang kita sampaikan sekarang mungkin di gereja lain punya pandangan yang beda. Betul. Iya, sama salah. Iya. Tapi kalau menurut penafsiran di gereja kita, abaluf, pale, kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Nah, yang pertama itu, udah pasti fokusnya adalah mau menyelamatkan manusia. Oh. Hmm, hmm. Menyelamatkan manusia, tapi Tuhan Yesus itu diizinkan Tuhan untuk datang ke dunia untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Oh, gitu. Tau nggak, Kak Yuriko, kalau di perjanjian lama itu kan nggak semua orang di Alkitab itu punya privilege atau kasih karunia yang sama untuk berhadap-hadapan. Harus lewat Nabi. Hmm, harus lewat Nabi. Untuk berdoa aja. Terus juga nggak banyak yang kayak Nabi Elia, Nabi Musa, yang bisa langsung bertatapan sama Allah. Nah, makanya ala Bapak kita tuh begitu mengasihi kita aja, kayak di Yohanes 3 ayat 16 tuh. Nah, dia mau semua orang itu bisa diselamatkan. Jadi, makanya Tuhan Yesus tuh datang ke dunia menjadi manusia untuk bisa berkomunikasi dan menyelamatkan manusia. Termasuk menyelamatkan teman-teman di rumah ya? Apa yang diselamatkan, sorry, bukan apa yang diselamatkan ya, apa yang Tuhan sebetulnya mau komunikasikan ke kita ada di Yohanes 14 ayat 6. Coba, pinjem, pinjem. Sip. Oke. Ini, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, teman-teman boleh buka juga. Coba, oke, Riko. Coba baca dulu. Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah, ini pesannya, Kak Yoriko, yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke setiap manusia. Nah, iya. Gak ada seorangpun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Akunya tuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, terus ada lagi selain itu, sebetulnya. Apa tuh? Menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat tau ya? Oh, iya, iya. Peraturan yang Tuhan kasih tuh. Perintah dari Tuhan ya. Iya. Manusia tuh gak ada yang sempurna. Iya. Kak Yoriko gak sempurna. Kita semua gak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, hanya Tuhan doang, Kak, yang bisa melakukan semua hukum Taurat tuh dengan sempurna. Oh. Iya. Gak ada manusia yang bisa, tapi Tuhan Yesus bisa. Nah, dia datang ke dunia ini untuk melakukan itu. Jadi ketika kita percaya, kita menjadi satu dengan Tuhan. Ada kasih karunnya Tuhan nih, kita hidup di zaman kasih karunnya Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni kita, asalkan kita juga bertobat, Kak Yoriko. Oke, luar biasa nih. Oke, jadi itu ya jawaban untuk nomor satu. Dan pertanyaan yang kedua nih, Kak Yos. Yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa nih, kenapa Allah tidak menciptakan manusia baru dan membinasakan manusia lama yang berdosa. Waduh. Iya kan? Karena kan kalau misalnya gitu kan enak ya. Mungkin teman-teman mikirnya, yaudah manusia baru mungkin gak berbuat dosa gitu. Ya, jadi kayak dimulai dari nol ya. Iya, betul. Bensin ya. Oke, gimana nih, Kak Yos? Gini, Kak Yoriko dan teman-teman semua, kita mesti tahu dulu kalau rancangan Tuhan itu semuanya sempurna dan baik. Iya. Gak ada yang gagal. Kalau menurut kita gagal, itu kan menurut kita. Pandangannya kita, tapi menurut ukuran Tuhan itu sempurna. Kalau misalkan manusia jatuh ke dalam dosa, terus Tuhan bilang, udahlah aku saja. Enggak, ada kasih karunia Tuhan kan. Tuhan mengasihi. Tuhan pasti punya cara gimana caranya manusia bisa selamat. Emang Tuhan Yesus gak tahu kalau manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tuhan Yesus tahu. Iya, Tuhan Yesus kan mana tahu ya, Kak Yos ya? Iya, tahu. Dia selalu menemukan cara. Kan kalau kita baca di Alkitab, ada banyak-banyak macam caranya kan. Salah-salahnya adalah Tuhan Yesus datang ke bumi menyelamatkan kita. Nah, tapi ada satu cerita yang menarik. Apa tuh? Kak Yoriko ingat cerita Nabi Nuh gak? Oh, Nabi Nuh. Oh, yang itu ya. Banjir ya kalau gak salah ya. Airbah. Airbah ya, banjir bah. Ya, cetek ya. Enggak ya. Kalau teman-teman di rumah boleh tuh, baca di kejadian 6 ya. Nah, itu diceritakan manusia itu udah kelewat jahat, Kak Yoriko. Iya, sampai Tuhan aja kesel. Tuhan aja kesel, iya. Iya, beneran loh ditulis loh di Alkitab ya teman-teman ya. Udah, manusia udah kelewat jahat. Jadi sampai Tuhan mengusnahkan, tapi cuma ada satu keluarga itu yang dipilih Tuhan. Nabi Nuh. Nabi Nuh keluarganya. Karena Nabi Nuh itu yang dipandang Tuhan baik. Iya. Dari antara semuanya. Dia yang paling setia ya. Keturunan dari Kain, Habel, Seth, Nabi Nuh itu keturunan dari Seth ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Apa karena Tuhan iseng? Waduh. Seiseng-isengnya Tuhan ya. Wah, menciptakan manusia ya. Apakah Tuhan iseng? Iya. Gimana nih menurut Kayos ya? Emang beneran iseng atau ya gimana lah? Iya, tadi kan kakak udah sampaikan ya. Rancangan Tuhan itu selalu sempurna. Betul. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu sebetulnya untuk di menguasai bumi. Hmm, iya. Ada dibilang di kejadian 1, ayat 27-28 nih. Yuk, Pak Yiriko coba nih, baca nih. Ayat 27-28 nih kak. Oke. Coba baca. Ayat 27-28 ya. Firman Tuhan berkata, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayak di bumi. Udah ya? Udah, udah. Itu kan di ayat 28 udah jelas untuk menguasai bumi. Nah, karena pada ceritanya, bumi itu udah dikuasai seolah si jahat, Pak Yiriko dulu. Iya, iya. Kalau bumi nggak dikuasai sama si jahat, Adam dan Hawa waktu diciptakan Tuhan di, dan segala isinya di bumi, itu nggak ada ular yang menggoda-goda itu ya. Iya, iya. Nah, Tuhan itu mau menciptakan tandingan dari kuasa jahat untuk mengalahkan kuasa jahat itu. Makanya penuhilah bumi, manusia itu kan dulu sebelum jatuh dalam dosa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Betul. Jadi, Tuhan mau bumi itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan supaya kuasa jahat itu nggak punya tempat di sini. Karena kita memang punya kuasa Tuhan gitu. Iya, betul. Setelah kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ada roh, ada roh kudus ya kan yang menjaga kita, terus juga kita udah diselamatkan ya. Kita udah berhak lah buat jadi warga kerajaan Allah itu. Nah, tapi iblis nggak seneng. Iya. Pasti selalu iblis cari cara, gimana caranya menghancurkan kita. Supaya memang hubungan kita sama Tuhan renggang. Iya, memang. Nih, ada ayatnya di Yohanes 5, ayat 1 Yohanes 5, ayat 19. Nih. Ini buktinya nih kalau teman-teman nggak percaya ya. Oke. Kakak, bacain ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kuasa jahatnya ini yang kita perlu kalahkan gitu. Nah, iya. Makanya teman-teman jangan males-males. Ya, kita bangun hubungan sama Tuhan tiap hari. Berdoa saat teduh, ya kan. Baca firman, merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya. Supaya kita nggak lagi tersesat. Nah, itu. Oleh gue dan iblis. Itu tadi ya teman-teman ya. Betul banget. Itu tadi jawaban untuk ketiga pertanyaan. Dan teman-teman untuk menambah bangun hubungan Tuhan. Supaya makin erat lagi. Jangan lupa teman-teman kita ada komsel. Ya, ada komsel junior atau komsel anak. Setiap hari Kamis teman-teman. Jadi teman-teman boleh langsung aja join. Sesuai dengan area tempat tinggal teman-teman. Dan kakak yakin nih komsel itu memang kita bisa lebih bangun hubungan dengan Tuhan tuh lebih kokoh lagi. Nah, supaya pelengkap lagi nih teman-teman. Supaya paket komplit. Kita juga mau ingetin teman-teman. Kita ada koramdeo setiap hari minggu jam 9. 9.30 pagi. 9.30 pagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kega mungkin setelah menonton ini. Oh ternyata ada koramdeo kah. Aku belum join. Ibadah. Ada ibadah kita hari minggu. Itu ibadah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja join. Nah, kita bisa. Kalau dulu kan kita mungkin nonton Youtube. Nah, kita ini ibadah bareng. Bener-bener bareng. Ya, bener-bener kita berkomunikasi dengan teman-teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Betul banget ya. Kita bisa tahu situasi teman-teman kayak gimana. Kalau buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga. Tadi kayak Kak Yuriko bilang ya. Boleh banget tuh lewat koramdeo, lewat komsel. Atau komen Youtube di bawah. Dia juga boleh. Atau kalau ada pertanyaan seputar Alkitab pokoknya. Tapi kalau seputar kehidupan Kak Yuriko sama Kak Yusulah kayaknya jangan. Itu kita keep dulu ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Untuk itu kita thank you untuk Kak Yusulah jawabannya. Sangat membantu sekali untuk teman-teman. Dengan jadi berkat ya. Yes, pastinya banget ya. Oke, itu saja teman-teman segmen Kega Bertanya untuk hari ini. Kami berdua akan mengucapkan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Kega Warrior. Let's go.